Halo Sobat Angrek, jumpa lagi dengan Kang Basir Sekarang Kang Basir dapat warisan ini Ada Sobat Angreknya Kang Basir Masih ini, katanya minta tolong disehatin Bukan ngaji apa nyuruh ya Nah Kang Basir, ini pokoknya minta tolong disehatin lah Waduh, ini pekerjaan yang cukup lumayan ini Kayaknya ada masalah di plan-nya, kita lihat Ininya aja udah busuk dulu ini Kita lihat aja ya, kita cabut teman-teman ini masalahnya apa Nah ini dia teman-teman Masalahnya ini akarnya pada busuk teman-teman Basah Jadi ini medianya menyimpan air terlalu banyak Ini sabut kelapa ya Walaupun disini pakai arang Tapi air kayaknya betah di sabut kelapa Sehingga akarnya terendam Kemudian Ininya sepertinya kurang sinar matahari Ini gimana caranya hatinya ya teman-teman Coba kita lihat cek tuh Tuh, ternyata ini udah busuk teman-teman Kita harus cari Dimana pangkal busuknya Nah sampai sini ternyata aman Nah ini ada tunasnya nih teman-teman Jangan sampai rusak ya Tapi akarnya kita habisin dulu aja Kita gundulin teman-teman Ini ternyata udah busuk semua Akarnya juga sudah tidak jalan semua Jadi kang basir Habisin semua akarnya Habisin semua akarnya Dan ini tunasnya sayang ya teman-teman Ini tunasnya sayang Jangan sampai kini Nah ini batangnya juga masih baru kering tuan Nah ini udah habis Kita rendam dulu ya Di cairan yang sudah dicampur dengan vitamin B1 Pungi bakter Pungi sida Dan isektisida Agu igat Nah ini minimal 15 menit Habis itu kita lihat langkah kerja selanjutnya Jangan kemana-mana Setelah direndam dengan vitamin B1 Terus bungi sida dan insektisida Kita gantung aja disini teman-teman Eh bukan digantung ya Tempelin aja tanpa media tanam Nah ini kan ada lagi caranya ini digantung Dibalikin ini digantung dibalikin sampai akarnya tumbuh Atau Kalau kang basir punya cara lain yaitu disimpen di Ini di pot yang ada batang pohon pakisnya Kita ikat saja Jadi biarkan dia Seperti ini Sampai Si akarnya muncul lagi Nah ini adalah teman-temannya yang senasib ya Ini teman-temannya yang senasib Sama-sama Tidak sehat Dan Alhamdulillah Setelah ditanam disini Mulai beransur-ansur Mansur seperti ini Ada tunas baru Nah Ini asalnya mulai sehat lagi Dan Nanti jika Si tanaman Angreknya sudah mulai Sehat Sudah mulai timbul akar Atau tunas Nah baru teman-teman bisa pisahkan Atau jika tidak mau dipisahkan disini terus juga gak apa-apa Nah demikian cara cepat Kang basir Dalam rangka menyembuhkan Angrek yang Sakit Atau Hampir mati Nah demikian video kang basir Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video kang basir selanjutnya Yang belum subscribe Subscribe dulu Dan Comment-commen Dan like-like di bawah ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah